Layanan terintegrasi WNI, kita lanjutkan dialog, saya masih bersama Mas Wahyu, sisilo dari Migrant Care. Sekali lagi Mas Wahyu, kalau kita bicara data dengan portal peduli WNI ini, kita berharap data akhirnya bisa diketahui, jumlah berapa sebenarnya WNI kita di luar negeri. Terkait dengan data, sekali lagi, yang dimiliki oleh Migrant Care, data buruh meninggal 2016 ke 2017 itu naik lumayan signifikan, dari 190 sampai 217. Ini pun tidak menyebutkan penyebab kematiannya apa, data orang meninggal saja tidak lengkap. Bagaimana dengan data orang hidup yang jelas-jelas mereka bisa melaporkan diri, bisa ditemuin, bisa diajak komunikasi. Apakah Migrant Care punya data sendiri di luar kementerian yang memiliki? Sebenarnya basis data kita juga adalah laporan-laporan pengaduan yang kadang-kadang itu tidak direkod ya, baik oleh BNP2 TKI, Kemenlu, maupun Kementerian Ketenagaan Kerjaan. Artinya TKI ilegal? Tidak juga sebenarnya. Kan fenomena data kasus buruh migran itu fenomena gunung es, yang tercatat, atau yang kelihatan, itu lebih sedikit daripada senyatanya seperti itu. Misalnya dalam kasus NTT kan sekarang dianggap kasusnya naik. Karena itu juga ada kesadaran teman-teman NTT untuk mulai mencatat angka-angka kematian seperti itu. Nah saya berharap dengan adanya integrasi data ini, itu nanti akan ketemu ya, akan akumulatif seperti itu. Dan saya kira bisa tahu jalur yang benar gitu ya. Karena selama ini misalnya ada gap ya. Misalnya Kemenaker itu mengklaim bahwa datanya berdasarkan data Bank Dunia itu hampir 9 juta. Seluruh Indonesia? Tapi kalau kita lihat datanya Bank Indonesia, dia mencatat untuk remiten ya, transaksi remiten, itu jumlah TKI kita 4,4 juta. Ini kan gapnya hampir dua kali lipat ya, seperti itu. Nah kalau kalkulasi yang dilakukan oleh My Green Care sebenarnya hampir mendekati datanya Bank Indonesia. Jadi kalau itu karena mereka bisa melakukan transaksi perbankan, pasti mereka punya dokumen lengkap. Tapi sorry Mas Layu, apakah sudah menjadi SOP dan ini sudah diketahui oleh umum, oleh si majikan begitu ya, bahwa menyetorkan gaji itu harus melalui nomor rekening? Tidak bisa melalui cash? Bisa melalui lembaga penyediaan transaksi non-perbankan ya. Artinya itu nomornya pun terdaftar di Bank Indonesia bukan? Iya, nomornya terdaftar seperti itu. Kalau TKI ilegal sendiri Mas, yang diketahui oleh My Green Care di luar kementerian yang bisa mendata, ada berapa banyak? Kalau ini pendataan yang dilakukan bukan oleh pemerintah Indonesia, tapi oleh pemerintah Malaysia ya. Jumlah undocumented migrant worker dari Indonesia itu 1,2 juta orang. Jadi sebenarnya data yang moderat ya, yang sekarang data moderat kan 6,5 juta, itu yang juga dipakai oleh Kemenlu, itu ya 44,4 yang resmi yang versi Bank Indonesia dan 1,2 atau 1,3 itu yang didapat dari pemerintah Malaysia. Itu saja di Malaysia ya, 1,2 juta. Bagaimana dengan di Timur Tengah yang juga menjadi tujuan favorit buruh migran? Di Timur Tengah, kalau pendataan yang dulu dilakukan oleh Kemenlu, itu 35 ribu mereka yang overstayer. Seperti itu. Baik. Saat ini yang perlu menjadi masukan, yang bisa dilakukan sesegera mungkin terhadap portal WNI ini untuk mendapatkan data yang benar begitu ya, dari para TKI kita di luar negeri apa Mas? Yang bisa segera dilakukan? Pertama adalah kementerian dan lembaga yang terkait itu harus bertemu, mensinergikan data ya. Apalagi kan sekarang pemerintah Indonesia sedang mendorong adanya one data, one apa? Satu pintu ya. Satu data Indonesia. Pak Jokowi juga sedang menyiapkan perpresnya, tetapi pada tingkat yang lain, juga harus ada upaya-upaya outreach yang dilakukan oleh perwakilan-perwakilan kita mendatangi misalnya komunitas buruh migran, mensosialisasikan agar mereka juga bisa lapor diri. Itu yang dilakukan di Manila kemarin, mereka yang undocumented juga kemudian bisa mendaftarkan diri bukan? Artinya hal ini harus langsung terus dilakukan ya? Ya, oleh siapapun dan contoh kasus di Malaysia tidak boleh sebenarnya menggunakan pihak ketiga, misalnya untuk melakukan pendataan misalnya pembaruan paspor, macam-macam dengan biaya yang sangat tinggi. Tapi itu di Malaysia bukan hal yang ilegal kan, Mas, menggunakan biro jasa begitu? Ya, bukan hal yang ilegal, tetapi ini punya potensi korupsi, karena sudah ada dua pejabat kita yang berurusan dengan KPK, itu untuk persoalan ini. Dan itu tidak hanya terjadi di Malaysia? Biro jasa ini ada di semua negara tujuan buruh migran? Utamanya di Malaysia memang. Ini sudah menjadi pengaduan khusus begitu kepada imigrasi? Iya, kita juga sudah melaporkan ini ke KPK ya, jadi ada keterlibatan pihak ketiga yang itu kemudian mendorong pejabat publik untuk urusan ini terkiur untuk juga mengambil keuntungan yang tidak sah dari proses ini. Seberapa besar Anda yakin, Migran Care yakin bahwa portal WNI Peduli ini bisa memperbaiki pendataan TKI kita? Saya kira ini mengasumsikan sistemnya sudah ada, tapi juga kinerja dari para pejabat yang terkait dengan soal pendataan ini. Kalau mereka bekerja tidak dengan effort yang luar biasa seperti yang ditunjukkan Pak Jokowi, saya kira juga akan sia-sia. Dan masyarakat buruh migran terutama juga harus selalu melihat seberapa besar atau seberapa berpengaruhnya pergerakan portal WNI ini. Terima kasih Mas Mayu telah bersama kami. Salam untuk Mbak Anies dan rekan-rekan di Migran Care. Oke, terima kasih. Kami masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Jurnal Pagi.